Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sahabat sahati Dengan saya Dr. Ratih Pramanintia Spesialis kulit dan kelamin di RSPKU Muhammadiyah, Surakarta Intro Saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Penyakit yang sering dikenal Dermatitis atopik atau kalau orang awam mengenalnya dengan eksim Dermatitis atopik adalah peradangan di kulit Yang sifatnya kronik residif Artinya kambuh-kambuhan Dengan lokasi yang spesifik biasanya Sering mengenai pada anak-anak Usia anak-anak Walaupun dewasa bisa Tapi paling banyak usia bayi sampai anak Intro Lampas yang sering terkena Kalau bayi ruang merah di pipi Yang orang awam suka bilang alergi asih Sebetulnya itu adalah eksim Bukan karena asih Kemudian kalau di anak-anak Seringnya di daerah lipatan Seperti lipatan siku, lipatan lutut Intro Keluhan yang muncul Ruang berwarna merah Kadang sampai pelenting, berair, kadang ada sisinya Rasanya gatal Kambuh-kambuhan Intro Kalau misalkan sedang, memang sedang merah Silahkan langsung menemui dokter kulit Bisa ke PKU Muhammadiyah Surakarta Atau untuk perawatan di rumah Yang paling penting adalah Pelembab Jadi Satu Mandi sebaiknya dengan air Suam-suam kuku Jangan air panas Karena membuat kulit semakin kering Yang kedua Gunakan sabun dengan moisturizer yang cukup banyak Sebaiknya hindari sabun dengan antiseptik Karena membuat kulit semakin kering Setelah mandi maksimal 3 menit Segera gunakan pelembab Boleh body lotion dan lain-lain Sebaiknya body lotion pilih yang Tidak terlalu wangi Tidak ada kandungan pemutih Yang malah kadang bisa memicu Reaksi alergi Itu yang paling penting Nanti yang terluar yang bisa dihindari Misalkan menggunakan pakaian yang Menyerap keringat Tidak berbulu gitu Lingkungan di rumah Hindari berdebu yang banyak Seperti misalkan di karpet gitu kan Suka ada tungau debu rumah itu Silahkan sering dibersihkan setiap bulan Atau hindari saja Benda-benda berbulu seperti karpet Atau boneka Untuk menghindari kekambuhan Karena sifat penyakit ini ada hubungannya dengan genetik Sehingga sawar kulit bermasalah Jadi penting untuk menjaga kulit ini selalu lembak Sehingga tidak mudah Kampu-kampuhan Terima kasih Mungkin itu gambaran tentang Dermatitis atopik Jika ada keluhan silahkan Datang ke poli kulit dan kelamin Di RSPKU Muhammadiyah Surakarta Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih